Wali Kota Depok, Jawa Barat Nur Mahmudi Ismail masuk dalam 5 nama kandidat capres yang akan diusung oleh PKS pada pilpres mendatang. Nur Mahmudi mengaku akan menyerahkan seluruhnya keputusan itu kepada Dewan Syuro PKS. Menurut Nur Mahmudi, pencalonannya sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2014 mendatang masih menunggu keputusan Dewan Syuro PKS. Meski mengaku siap, dirinya sendiri tidak mau berandai-andai terkait hal itu. Berdasarkan hasil polling yang dirilis, DPW PKS DKI Jakarta nama Nur Mahmudi masuk dalam 5 besar nama-nama yang diusung sebagai capres dari PKS. Dalam polling itu, Nur Mahmudi menempati urutan kelima dengan angka polling sebesar 2% di bawah Anies Mata, Ahmad Heriawan, Hidayat Nur Wahid, dan Tifatul Sembiring.